Bawas Luh Kota Bengkulu sebelumnya mendapat laporan dugaan kampanye di instansi pemerintahan yakni ada dugaan pembagian syarat dukungan calon perseorangan pada pertemuan kader KB saat kegiatan di Balai KB Kecamatan Gading Jempaka. Dijelaskan anggota Bawas Luh Kota Bengkulu Ahmad Maskuri penelusuran oleh Pan Wascam sekaligus meminta klarifikasi pelapor, terlapor, dan saksi sudah dilakukan. Memang ada beberapa keterangan yang berbeda yakni sebelumnya hanya pertemuan kader biasa namun di akhir acara adanya kegiatan lanjutan yang diduga sebagai bentuk kampanye. Maka berdasarkan hal itu, Bawas Luh Kota akan mendalami terlebih dahulu laporan dan melakukan kajian awal dengan melengkapi syarat material dan formil untuk dilakukan registrasi yang membutuhkan waktu kisaran 5 hari. Selain itu, nantinya jika memang ditemukan ada pelanggaran maka saksi disesuaikan dengan undang-undang yang dilanggar. Apabila yang melanggar oknum ASN, maka berkaitan dengan netralitas ASN sehingga akan disampaikan ke KASN. Itu kan macam-macam, tapi kan kita juga punya kajian ada yang mengatakan bahwa yang penyelenggarannya mereka itu mengadakan agenis mata-mata karena agenis kegiatan temuk padar kami. Cuma setelah itu ada pertemuan yang mereka pikir sudah selesai ternyata masih berlanjut. Dian Maya RKRB TV melaporkan